Intro Kalau kita bicara soal manfaat dari ikan, ikan merupakan protein nabati yang sangat diputuhkan oleh tubuh. Dan jika kita mengkonsumsinya secara rutin, kita akan merasakan manfaat dari ikan. Kalau kita bicara ikan, maka ada kandungan lemak yang ada di dalamnya, namun lemak yang ada di dalamnya adalah lemak tak jenuh. Jadi sangat mudah dicerna oleh tubuh. Ikan sangat direkomendasikan oleh banyak pakar kesehatan sebagai makanan dengan manfaat yang kompleks. Kalau ngomongin kandungan, ikan memiliki nutrisi serta asam lemak omega 3, vitamin D dan B2, kalsium, fosfor, mineral seperti sat besi, seng, iodium, magnesium, dan kalium. Ada banyak alasan kenapa kita harus makan ikan. Salah satunya adalah untuk alasan kesehatan kardiofaskuler. Asam lemak omega 3 yang ada pada ikan ternyata telah terbukti dapat membantu kesehatan jantung, vena, dan arteri sebagai sistem pembentuk kardiofaskuler. Studi para ahli dari Harvard School of Public Health mengungkapkan, dengan makan sampai dua porsi ikan dalam seminggu dapat mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung tiga kali lipat. Minyak ikan sangat berguna untuk menurunkan tekanan darah, tetapi kalau masalah pencegahan belum terbukti. Menurut penelitian di University of Georgia, konsumsi kapsul minyak ikan diikuti dengan berolahraga, itu sangat efektif menurunkan lebih banyak lemak daripada olahraga tetapi tanpa asupan suplemen minyak ikan. Asam lemak omega 3 pada ikan dapat membantu perkembangan otak Anda. Asupan omega 3 dapat membantu meningkatkan fokus mental pada anak-anak dan juga orang dewasa. Para peneliti menemukan manfaat asam lemak omega 3 pada ikan dalam meningkatkan perkembangan otak bayi dan juga anak-anak. Karena dapat melawan degeneralisasi makula, glukoma, dan sindrom mata kering, ikan sangat baik dalam memperbaiki penglihatan. Menurut penelitian dari Journal of Free Pit Research, asam lemak omega 3 EPA yang terdapat pada minyak ikan ternyata dapat mencegah keriput dan juga menunda penuaan dini. Selain itu juga dapat membantu melindungi kulit dari papanan sinar matahari. Selain itu juga masih ada manfaat lain yang positif yang bisa didapat dari ikan. Pilihlah minyak yang mengandung lemak tak jenuh seperti minyak saitun dan minyak lobak. Minyak tersebut bermanfaat untuk jantung dan pembuluh arteri. Jika memiliki resiko terkena serangan jantung, disarankan untuk memilih jenis minyak tersebut. Jika Anda mengutamakan sajian yang lesat dan menggugah selera, pilihlah minyak yang keras seperti minyak wijen dan minyak kenari. Minyak jagung dan minyak bunga matahari mengandung lemak tak jenuh ganda. Minyak ini baik untuk kesehatan tapi rasanya tergolong netral. Jika Anda mencari minyak yang mengandung asam lemak omega 3, maka pilihlah minyak kedelai, minyak kenari, dan minyak lobak. Asam lemak omega 3 tersebut baik untuk peredaran darah di jantung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!